Memperingati Hari Pahlawan tahun 2021, Pemerintah Kota Jambi melalui Dina Sosial Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan pada Rabu pagi. Upacara tersebut berlangsung hikmat meskipun diguyur hujan gerimis. Pemerintah Kota Jambi melalui Dina Sosial Kota Jambi menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan pada Rabu 10 November 2021 bertempat di lapangan utama Balai Kota Jambi. Upacara tersebut berjalan hikmat meskipun diiringi hujan gerimis. Upacara ini diikuti oleh Kepala OPD di lingkup Kota Jambi, Camat, Lurah Kota Jambi, dan juga veteran maupun janda veteran. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dina Sosial Kota Jambi Novi Arman menuturkan, veteran di Kota Jambi saat ini berjumlah 85 orang, yang mana pemerintah Kota Jambi turut memberikan tali asih yang disimbolkan kepada 20 veteran yang hadir dalam upacara peringatan Hari Pahlawan tersebut. Kegiatan Hari Pahlawan 10 November 2021 ini kami dari Dina Sosial. Sesuai dengan keadaman umum dari Kementerian Sosial bahwa tanggal 10 ini penelenggaraan upacara peringatan Hari Pahlawan. Kemudian dihadiri oleh seluruh peserta wabacara dan dihadiri juga oleh seluruh Kepala OPD, Dinas Terkait, kemudian dari Regium Petran. Regium Petran ini ada jumlahnya lebih kurang 85. Jadi 85 ini pada pemberian tali asih dihadirkan 20 orang. Jadi nanti dari tali asih sisanya akan diberikan atau diantarkan ke rumah masing-masing Regium Petran atau janda Regium Petran. Dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan ini juga dilakukan kegiatan tabur bunga ziarah di makam pahlawan Raden Matahir di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Cambi. Yang mana pada tahun 2020 lalu, Raden Matahir sendiri telah dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Terima kasih. Terima kasih.